Musisi muda Surabaya berhasil mengharungkan nama Indonesia di kontes musik internasional. Honkai Starel di kategori Original Music. Grup yang memenangkan kategori ini bernama Maeve Marble dengan membawakan judul musik original Destiny. Lomba kreator Honkai Starel untuk kategori musik langsung dinilai oleh Maine yang seorang profesional penyanyi Ani Song yang udah aktif sejak 2005 dan kompetisi ini bersaing langsung dengan konten kreator di seluruh dunia. Grup musik bernama Maeve Marble ini terpilih sukses jadi juara. Konsep, originalitas, vokal, dan liriknya bener-bener ngegambarin dunia HSR itu sendiri. Di ajang remix laku milik Alan Walker yang berjudul Land of Heroes dalam Kimpub G-Mobile. Hai guys, ini Alan Walker dan hari ini saya mempunyai sesuatu yang istimewa. Kali ini mereka berhasil memenangkan kompetisi kreator dari PUBG Mobile XPDP. Mereka berhasil memenangkan kategori Best 10 Outstanding Awards. Gak cuma menang Best 10 Outstanding Awards, tapi Maeve Marble juga dapat penghargaan Most Creative Awards yang merupakan penghargaan tertinggi dalam kontes ini. Perpaduan aransemen etnik Bali dan gamelan Jawa membuat musik karya Maeve Marble ini menjadi juara untuk dua kategori. Bersaing dengan 942 peserta di seluruh dunia. Apa yang benar-benar menangkan video yang benar-benar menangkan remis. Terima kasih. Dan selamat menangkati untuk berada di top 10. Bersaing dengan kategori Best 10 Outstanding Awards kita beruntun. Beruntun juara berturut-turut kan? Kayak hampir setiap bulan kita dapat juara terus gitu. Jadi ya sama dia semua itu dimudahkan. Semua jalan kayak kebuka aja gitu. Ya coba aja lihat sekarang. Itu semua game yang digemari sama dunia kan? Kejuaranya saya acak-acak semua tuh. Semuanya menjadi gampang. Karena ya dia tahu caranya. Cara yang mungkin seorang profesional pun belum tentu tahu. Kalau Pablo Escobar bilangnya tuh semua itu kan ada harganya. Tinggal cari tahu aja sekarang. Apa yang jadi harganya? Masa itu corang? Itu bukan corang sih. Karena dia selalu kasih tahu saya. Kalau bukan kita, maka orang lain yang bakal ngelakuin atau ambil kesempatan itu. Eh bentar-bentar, tolong dikat. Ini gendakan saya lagi ngecat ini. Dari awal saya udah bilang sama dia kok. Udah pasti menang. Tenang aja. Kalau itu juri beneran juri dan tahu kualitas musik, dia sekali dengar karya saya pasti langsung candu. Dan ketika selanjutnya dengar kontestan lain, ya mungkin semua akan jadi biasa gitu. Kompetisi itu harus tahu sih jurinya yang seperti apa. Sekarang, masa juri sekelas Mayen dan Alan Walker masih dirakukan kompetensinya? Iya, kalau penyelenggara atau juri acak adut yang begona begini di event pada umumnya. Mana paham mereka sebuah karya seni? Suara bagus dan penjiwaan dalam suatu karya. Tergantung siapa yang nanya, hari ini bisa jadi Donnie, besok jadi Budi. Ya ganti-ganti aja sesuka hati saya. Kayak KTP saya ada banyak gitu. Saya freelancer. Sehari-hari ya makan tidur, berbuat dosa, numpukin dosa. Ya, gitu-gitu aja lah saya mah. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Nggak inget sih. Tapi kayaknya sejak di perut mama saya kali ya. Saya udah dengar musik-musik kayak Mozart dan lain-lain. Musik sudah menjadi bagian dari hidup saya. Jadi, tujuan saya untuk bermusik adalah menyalurkan passion saya. Biar banyak dikerubetin cewek-cewek, dipuja wanita, supaya selingkuhan saya semakin banyak. Itu tujuannya main musik. Musik untuk hidup? Atau hidup untuk musik? Seperti berharap menghasilkan uang dari musik? Keduanya. Akan lebih menyenangkan jika mengerjakan sesuatu yang kita suka dan itu menghasilkan. Semisal, musik saya menghasilkan uang pun itu sudah menjadi bonus. Tapi, ketika musik saya didengar dan menginspirasi banyak orang, itu suatu pencapaiannya luar biasa untuk saya. Nyari duit kok dari musik, bos. Main musik itu yaudah nikmatin aja. Bisa dapet, dipuja sama satu cewek. Yaudah, harusnya lu bersyukur lah. Boro-boro nyari duit dari musik. Mati yang ada, bro. Kalau misalnya lu berharap hidup dari musik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, musik adalah bagian dari hidup saya. Saya itu melatih otak saya itu dengan mendengarkan rutin musik klasik. Udah pasti itu. Jadi, kalau saya ngelatih tangan saya main piano setiap hari, atau ya katakan seminggu itu ada rutinitas, haruslah wajib itu. Mau makan, mau tidur. Sebelum tidur itu wajib lah. Bangun pagi juga wajib. Itu harus nyentuh piano. Harus dengerin musik klasik, main musik klasik, atau musik-musik yang calm gitu, supaya ngelatih pikiran saya. Supaya ngelatih otak saya itu, supaya kalau saya mau bisnis, kalau saya mau berbuat dosa itu, lancar dilancarkan gitu. Ya percaya nggak percaya, musik melancarkan apapun aktivitas yang saya lakukan. Makanya saya tetap bermusik. Itu jawabannya. Lomba itu sebagai ranah kita untuk melatih mental dan kemampuan. Seperti berhadapan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, dan pastinya ini bermanfaat sekali terlebih di kehidupan sehari-hari. Golden rules. Above all, kenalin game master. Game master di sini itu adalah sebuah istilah julukan untuk kasta-kasta tertinggi dalam sebuah acara. Jadi kalau perumpamaan di persidangan itu, sebelum hakim ngetuk palu, kita itu harus sudah tahu keputusannya bagaimana. Kalau di event ya, mereka adalah penyelenggara dan juri. Kita harus kenalin, cari tahu informasinya. Siapa penyelenggaranya, siapa jurinya. Kalau dari awal sudah nggak jelas, bahkan juri-jurinya nih bukan juri yang berkompeten, alias ya terlihat fake dan scam istilahnya ya, lebih baik langsung aja hindarin. Jangan buang waktu untuk sebuah acara atau event yang kayak begitu. Masih banyak event lain yang lebih layak untuk kita ikutin gitu. Dan ketika mengikuti sebuah lomba atau kompetisi, kita pastinya dihadapkan dengan macam-macam orang, macam-macam skill, dan dari sini kita bisa belajar dari mereka dan mencuri pengalaman dari mereka. Karena percuma, itu hanya buang waktu dan sayangin aja waktu kita gitu loh. Juri payah kita yang sangat berharga. Kalau penyelenggara ataupun jurinya dari awal sudah cekadut, bermasalah, nggak jelas, ya udah bisa dipastikan, mau skill kita sebagus apapun, atau karya kita udah pernah tembus sampai surga neraka, langit bumi, galaksi sekalipun nih, tetap aja 99%, ya pasti kalah. Jadi lupakan. Mereka hanya orang-orang yang tidak suportif dan tidak percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Kalau sekarang sih ngomongnya, anggapannya tuh patetik lah ya. Baca rules. Aturan. Bila perlu repeat 10-20 kali tiap baris per kalimat dari aturan perlombaan. Biar kita nih nggak dianggap kayak orang koplo yang nggak ngerti omongan, abjad ya, yang nggak ngerti bahasa manusia. Karena banyak banget orang-orang di sini ini lebih baik mati daripada membaca. Kreatif itu bukan berarti harus nyeleweng atau menyimpang dari aturan ketika sedang lomba. Ingat, juri, penyelenggara, itu game master. Ketika lagi ada lomba, mereka itu penuh kuasa bisa memenangkan ataupun sebaliknya bisa mendepak kita seketika. So, jangan berikan celah sedikitpun buat mereka atau lawan kita gitu yang jeli ya. Terus mereka membuat laporan karena ketololan kita. Karena tidak membaca aturan. Lalu karena adanya hal kecil tersebut terjadi, salah kaprah, ya kan? Ya, akhirnya kompetisi itu gara-gara masalah kecil akhirnya kamu bisa didis. Dan akhirnya ya kamu kalah. Perasaan ketika mendapatkan kemenangan saat lomba, pastinya senang dan bangga dong. Kreatif lah. Kreatif, wild, alias gila. Apa yang bisa membuat orang melongo ketika melihat suatu pertunjukan atau karya seni? Mereka bertepuk tangan, terharu, histeris, teriak-teriak, berdiri. Jawabannya cuma satu. Karena pertunjukannya, karena sesuatu yang mereka lihat tuh gila. Dan kegilaan itu berasal dari sebuah ide. Dari semua kontestan, A, B, C, D, E, kamu bayangin, katakan ada 100 peserta. Semuanya nih konsepnya sama. Dan kamu sebagai peserta yang juga gitu-gitu aja. Lalu dari karya kamu atau yang kamu mau pertunjukkan itu, apa yang bedain kamu dari yang lain? Kalau nggak ada sesuatu yang spesial, ya misalnya kalau saya ini adalah juri, ya mending saya random select aja untuk juaranya. Atau semua kontestan juga kurang lebih sama. Ngapain kayak begitu? Nggak kreatif kan berarti? Pertama, niat dari hati dan tulus. Percaya diri. Bahasa kasarnya kalau saya sering bilang itu jangan kayak orang susah. Kalau bukan diri kita yang mengapresiasi atau percaya dengan diri kita sendiri, terus siapa? Orang lain itu hanya bonus dan belakangan. Mereka itu baru muncul, mereka akan kalau sudah ada bukti berdasarkan fakta dan datanya. Jadi jangan pernah sampai punya pikiran ragu-ragu atau takut, bahkan belum perang tapi kamu sudah mikir aduh nanti saingan sama banyak orang yang hebat-hebat ntar juga kalah. Nah ini aku sebut, jangan kayak orang susah. Nih, kalau kamu tuh lulus dan niat, kamu menang kamu bangga. Jangan takut. jangan suka nunda atau pesimis takut-takut lalu ngumpulin karyanya mepek-mepet di belakang. Kalau ditanyain kenapa kayak begitu? Ya, mau lihat-lihat dulu nanti orang-orang yang ngumpul seperti apa. Sesuatu itu kalau udah bagus ya tetap bagus gitu loh. Kalau udah jelek ya tetap jelek. Mau kayak gimana pun mau di depan mau di belakang jelek ya tetap jelek. Bagus tetap bagus. Sampai sekarang nih, saya masih gak ngerti kenapa kok banyak orang yang kayak begitu ya. Aku pribadi tuh kalau nilai hal macam seperti ini bukan seperti sebentuk seperti strategi tapi konyol. Karena terlihat seperti kamu gak kreatif dan kamu meragukan diri kamu sendiri. Contoh deh saya kalau membagikan sesuatu tips atau apa saya gak pernah nutupin atau kurangin. Secara gamblang saya akan buka dan saya bagiin. Tau gak kenapa? Karena saya tidak pernah takut untuk dicontek ditiru. Jadi saya mau kayak apapun saya gak pernah takut untuk hal tersebut. kan belum tentu ketika saya ngajarin orang dapetin uang 1 juta misalnya dalam hitungan detik lalu dia bisa berhasil melakukan atau mempraktekan apa yang saya ajarin. Jadi ya saya selalu berprinsip coba ya tiru karya saya kalau bisa. Bahkan dengan senang hati nih saya kasih tau caranya semuanya dengan gamblang dan yaudah coba ya tiru kalau kamu bisa. Kamu kalah kamu gak sedih berlarut dan malah akan menjadikan kekalahan itu semangat untuk kamu mengikuti perlombaan selanjutnya. Yang paling penting dan paling ampuh karena selalu saya pergunakan dan saya selipkan nih saya kasih tau target profiling. Kalian inget gak ketika dulu lagi masa-masa jatuh cinta apa yang pertama kalian harus lakuin? Kebanyakan pasti dari kalian adalah mencari tau. Eh si dia itu sukannya apa sih? Baju sukannya apa? Makanan atau apapun lah itu. Kamu pasti akan menceritau. Kenapa kamu lakuin itu? Ya jawabannya satu kan agar kamu lebih mudah untuk mengambil hati atau atensi perhatian dari dia. Rampok atau budget profesional sebelum mereka melakukan aksi atau misalnya mereka mau merampok ya mereka pasti sudah lebih dahulu mengawasi targetnya. Apa saja kebiasaan targetnya titik lengahnya mereka lagi dimana setiap hari ngapain jam-jamnya jam berapa aja setelah mereka sudah dapat semua datanya baru mereka beraksi. Jadi itu kurang lebih yang saya sebut profiling. Sama aja dalam dunia perlombaan profiling ini sebenarnya adalah core jitu utama yang menurut saya gak boleh terlewatin. Dan itu bahasa kasarnya kalau buat saya adalah menyogok secara tidak langsung atau upaya untuk mencari titik sentuhan yang bisa membuat juri atau penyelenggara tersebut langsung memberikan atensi serius ke kamu. Coba bayangin dalam kompetisi perlombaan juri ini kita sebut sebagai hakim. Dia pemberi keputusan akhir dimana kamu layak menang atau enggak. Juri kan juga manusia sama-sama bernafas mengejakan kaki di tanah minum air makan nasi seperti sama kayak kita kontestannya. lalu yang bedain apa? Ya kesukaannya dia orang. Karena setiap orang itu pasti punya keunikan dan punya kesukaan yang berbeda-beda. Itulah pentingnya profiling. Kalau kamu bisa tahu apa yang sekiranya dia suka apa yang sekiranya terhubung atau memiliki memorial penting buat dia saya jamin itu akan memberikan nilai plus di depan untuk scoring kamu. Contoh paling sederhana lagi bayangin deh kalau kamu disuruh menjadi seorang juri dan kamu lagi duduk lagi ngejuri katakan dalam sebuah lomba nyanyi tiba-tiba dari sekian banyak kontestan yang sudah nyanyi eh ada kontestan yang menyanyikan lagu yang ternyata lagu itu adalah lagu yang membuat kamu teringat oleh seseorang. Lagu itu intinya memiliki makna dalam banget dan penting untuk hidup kamu. Nah kira-kira gimana perasaan kamu sebagai juri? Kamu pasti akan auto berpikirkan aduh ini kan lagu favorit aku ini lagu yang dia nyanyiin yang lagu dia bawain itu lagu yang punya memori dengan hidup aku nah ditambah nih kontestan tersebut juga bisa membawakan lagu tersebut dengan sempurna atau memiliki khas yang sangat baik bukankah itu langsung menjadi double-double bertubi-tubi sebagai nilai plus kalau kamu sebagai juri bener gak? Kedua jangan lupa makan dan minum supaya gak pingsan ketika berada di panggung ketiga jaga kesehatan sebelum panggung semua yang dari tadi kita bahas yang kita bahas yang kita omongin itu semua berdasarkan experience data dan semua berdasarkan fakta yang sudah terjadi dan memang terbukti menghasilkan tapi semua hal yang kita bahas itu tentu berkesinambungan ya jadi jangan diartikan dalam kompetisi misal hanya perlu mengandalkan hal profiling sebagai nilai utama gak gak kayak begitu inget semua harus seimbang harus diimbangin dengan nilai-nilai lain jadi contohnya ya yang paling penting juga ada segi kreatif segi keunikan atau yang lain-lain lah kita diciptakan berbeda-beda jadi setiap orang juga pasti punya keunikan dan kekreatifannya masing-masing gitu ya dan yang paling gak kalah penting lagi adalah ya balik lagi skill karena skill gak akan berdusta mau secanggih apapun efek pendukung lainnya kalau gak diimbangin nih sama skill yang kita punya atau skill kita gak layak atau jelek-jelekannya keserannya skill kita nih ngecret gitu ya gak pantes yaudah semua juga bakal percuma gak akan ada artinya semua yang kita bahas dari tadi gitu aja jadi sepujang mungkin buat kalian yang mau mengikuti sebuah kompetisi itu mungkin hal yang bisa kita share yang bisa kita berikan pada kalian dan semoga membantu thank you selamat menikmati selamat menikmati